Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtuber Adakah diantara kalian yang masih bingung cara membuat animasi kotak persegi panjang bergerak seperti ini? Atau lingkaran seperti ini? Atau panah yang seperti ini? Saya akan bagikan caranya ya Cara membuat animasi kotak persegi panjang yang bergerak seperti ini Silahkan tonton video ini sampai selesai Buka pin master kalian ya Karena kita akan memakai pin master Lalu ini kita buat proyek baru Pilih rasionya Silahkan masukkan gambar atau video ya Ini hanya contoh saja ya Saya menggunakan gambar ini sebagai contoh saja Kita berpanjang dulu seperti ini Untuk membuat kotak persegi panjang bergerak Seperti yang di awal video tadi Caranya adalah Pertama silahkan kalian klik pada lapisannya Ini Lalu pilih menu yang paling bawah tulisan tangan ini ya Klik saja Seperti ini Lalu kita pilih ini ya menu yang paling kanan kiri atas ya kotak ini ya Ini bisa kita pilih ya Panah ataupun bulat Bulat yang tengahnya kosong ataupun yang ini full bulat atau yang kotak Karena ini kita bikin garis yang persegi panjang mata Maka kita pilih kotak yang ini ya Ya klik saja yang ini Seperti ini Untuk warnanya ini harus kita pilih dulu ya Kalau merah ya ini Klik saja pada warna merah Lalu klik tanda centang ini Lalu untuk ukuran garisnya ini ya menu yang paling kiri bawah ya klik saja Ini Semakin ke ini Semakin ke kiri semakin besar ya ini ya Kita pilih saja yang kecil ya Yang dari kanan nomor tiga ini Untuk warna dan ukuran diameter dari garis ini harus kita pilih dulu ya Karena kalau begitu ini kita buat Maka ini sudah untuk warna dan diameter garisnya sudah tidak bisa dirubah lagi Begitu ini sudah jadi Jika sudah lalu kita buat Caranya adalah tekan Lalu tarik Tekan pada layar ya Tekan pada layar ini Biasanya Saya memulainya dari pojok kiri atas Tekan tahan lalu tarik ya Seperti ini ya Seperti ini Ini harus langsung jadi ya Karena jika tidak langsung jadi ini Tidak bisa diperbaiki Kalau misalnya kurang tepat tidak bisa diperbaiki Ini harus langsung jadi Seperti ini Jika kita ulangi Maka akan seperti ini Jika sudah Klik saja pada tanda centang ini ya Kanan atas Seperti ini Ini kan letaknya belum tepat ya Klik saja pada layar Tulisan tangan ini Atau pada Layar video yang di atas ini Yang bagian layar ini ya Seperti ini Lalu kita Pas kan di Ini tulisan Kido channel ini ya Lebih seperti ini ya Lalu kita putar Ini kan belum bergerak ya Cara agar Kotak persegi panjang ini bisa bergerak adalah Seperti ini Klik lagi pada layar ini ya Tulisan tangan Lalu di Ini animasi masuk ini ya Bagian yang Bulat-bulat tiga ini Yang A di kiri atas Ini klik saja Seperti ini Animasi masuk ya ini ya Pilih gerakan nomor dua ya Yang dari atas nomor dua Gambar per langkah kita klik saja Nah ini kan bergerak ya Seperti ini Tapi ini masih Ini terlalu cepat ini Untuk menurunkan Kecepatannya ini Ini ya Angka ini ya Angka-angka ini 0,5 1,0 Ini kalian geser ke arah kiri ya Seperti ini Semakin besar angkanya Ini akan semakin lambat Seperti ini Seperti ini Jika sudah lalu Kita klik ini Tanda centang yang di kanan atas ini Seperti ini Kita coba putar Maka akan seperti ini Tapi ini hanya bergerak di awalnya saja ya Di akhirnya kan belum Caranya sama Klik pada layer ini lagi Lalu Klik lagi pada Klik pada amonimasi keluar yang Tiga lingkaran yang di kanan atas ya Ini Lalu Hapus per langkah Ini kecepatannya sama Bisa kita ubah Deser ke Kiri Maka akan semakin Lambat ya Semakin ke kiri Semakin lambat Jika sudah Klik lagi Tanda centang ini Kanan atas Lalu kita Kita coba play ya Kita putar ya Maka akan seperti ini Ini kita simpan dulu Oke lalu kita akan Membuat lagi Buat lagi ya Ini kita hapus Caranya sama Kayak yang tadi Klik pada lapisan Lalu pada tulisan tangan Lalu kita pilih yang kotak Ini kita ganti lingkaran ya Yang lingkaran yang ini Yang kanan bawah ini ya Seperti ini Warnanya atau ukurannya Tidak kita ubah Jika sudah Ini warna ukurannya Sudah cocok Lalu kita Buat lingkarannya ya Caranya sama seperti tadi Kalau saya Saya mulai Dengan dari Kiri atas ya Biasanya Seperti ini Ini oval Ataupun bulat Bisa diangui ya Seperti ini Silahkan saja ini Suka-suka ya Kalau bulat Berarti seperti ini Seperti ini Ini lakukan lebih Ini Letaknya Ini juga belum pas Kita berbesar bisa Seperti ini Untuk animasi masuknya Animasi masuknya Sama kayak tadi Gambar per langkah Durasinya kita sesuaikan Animasi keluarnya juga Hapus per langkah Kecepatannya kita sesuaikan Kesukaan saja ini ya Suka-suka ya ini ya Maka jadinya akan Seperti ini Kita simpan lagi Kita simpan lagi Kita buat lagi yang Berupa Panah ya Kita buang ini Caranya sama kayak tadi Klik bagian ini Lapisan atau layer ini Tulisan tangan Lalu Bulatan ini ya Untuk milih ini Kita Pilih yang panah ya Panah yang ini saja ya Ini Jika udah ukurannya Warna udah cocok Kita bisa membuatnya Langsung buat saja Caranya sama kayak tadi Tekan-tahan dan tarik ya Seperti ini ya Kira-kira ya Tiba-tiba Klik aja jantang ini Untuk animasi Masuk atau keluar Sama kayak tadi Hapus per langkah Kecepatannya Jika ini Seperti ini Lalu animasi keluar Hapus per langkah Atau hapus sesuai urutan Ya ada masalah lah Munggu Sesuaikan lagi Durasinya Nah seperti ini ya Kita Simpan Kita export Dan dari Ketiga Gambar animasi Tadi Seperti inilah Hasilnya Oke Demikianlah cara Membuat animasi Kotak persegi panjang Bulatan Ataupun Panah yang bergerak Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax